Setelah mendapatkan ISO 9001 tahun 2008 silam tentang kualitas manajemen, tahun ini Puskesmas Lapai kembali bertekad untuk menjadi Puskesmas berakreditasi. Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari pengelolaan sumber daya manusia bagi tenaga bidan dan perawat dan dokter, hingga kenyamanan masing-masing ruangan untuk pasien. Kepala Puskesmas Lapai, Dr. Gigi Yeni menyebutkan, persiapan untuk menuju Puskesmas akreditasi telah mulai dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Penilaiannya, Puskesmas akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI pada pertengahan September mendatang. Untuk akreditasi ini persiapannya, karena Puskesmas kita sudah isu, itu sudah ada sedikit gambaran bagaimana akreditasi yang kita akan mau capai. Nah, kita nggak boluk-boluk juga, kita mungkin pencapainya kalau bisa akreditasinya A. Dengan persiapan yang sedikit agak kejar tayang. Karena kita pendampingan baru tiga bulan. Nah, habis ini kita sudah harus menyusun dokumen, menyusun SA, terus profil. Nah, hari ini kebetulan DKK mengharapkan kita harus mengumpulkan profil dan SA yang kedua. Tujuan akreditasi bagi Puskesmas adalah untuk memacu Puskesmas agar bisa menuhi standar yang ditetapkan dan memberikan pelayanan yang baik dan prima bagi pasien yang berobat. Dikit Risa Putra, Badang TV